Pemirsa mogok akibat kehabisan bahan bakar minyak saat membawa kabur motor curian. Pelaku pencurian motor akhirnya ditangkap oleh warga bahkan menjadi sasaran amuk masa. Berkali-kali aksi pencurian dilakukan pelaku ini di area parkir sebuah warung maupun pertukuan yang ada di Jember dan Lumajang. Ahmad Wahyudi, warga kecematan Kelakah Lumajang akhirnya bisa diringkus setelah dikeroyok oleh warga yang menangkapnya saat motor curian yang diambilnya mogok karena kehabisan bahan bakar. Pelaku mencuri motor yang ada di area parkir pertukuan maupun warung makan di Jember dan Lumajang dilakukannya bersama satu rekannya yang kabur saat warga berusaha menangkapnya. Aksi terakhir dilakukan Ahmad Wahyudi di warung kecil di kecematan Kencong, Jember. Saat itu pelaku membawa kabur motor yang sedang diparkir pemiliknya yang sedang makan. Teriakan korban membuat warga melakukan pengejaran hingga akhirnya bisa ditangkap yang berakhir dengan pengeroyokan di pinggir jalan sebelum petugas ke polisi yang tiba di lokasi. Tersangka memetik satu unit Honda CRF dengan menggunakan obeng dengan kunci palsu. Obeng digunakan untuk membobol kunci kontak Honda CRF setelah rusak kemudian dimasukkan kunci palsu seperti ini. Kemudian sepeda motor tersebut dinaiki ke arah barat kemudian sesampai di timur pertukuan Larisu. Sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan kemudian dimasukkan ke dalam kebun jeruk. Di Polsek Kencong, pelaku terus menjalani pemeriksaan. Bahkan dari keterangan Ahmad Wahyudi ini, polisi kini telah mengantongi identitas temannya yang kabur dari penangkapan. Yono Asafik, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!